Hai semuanya, kembali lagi dalam vlog gue Gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja ya guys Dalam video kali ini, gue mau bikin video touring lagi nih Dan untuk video touring kali ini, spesial banget Karena gue kebetulan diundang oleh AHM, Honda Astra Motor Dan karena temanya touring, jadi ya gue gak bisa nolak ya Karena memang touring gue lagi suka banget Jadi untuk itu, gue mau terima kasih banyak kepada Will of Honda Sudah ngajak gue buat touring bareng Dan sesuai judul videonya juga, disini gue akan mereview sebuah motor terbarunya dari Honda Yaitu Honda CB150X Dan reviewnya kali ini sambil touring guys Jadi ya, semoga kalian suka dengan videonya So, enjoy the video Oke guys, kira-kira sudah sampai di hotel Kita rutenya itu cukup, ya bisa dibilang mini touring ya Karena kita cukup mengelilingin kota Bandung By the way, gue ada di Bandung ini Rute totalnya, jarak totalnya maksudnya itu 89 km Jadi kalian bisa lihat disini Ya sorry, agak ngeblur-ngeblur begitu Gue disini pengen tau sih Karena pertama penasaran gue sama si Honda CB150X itu Dan kebetulan ini, kalian bisa lihat disitu Sudah dapet barang-barangnya Dari Honda sudah dikasih Ini ada kayak semacam tas gitu Terus sama helm Kita lihat tuh helmnya apa Wow, mantar Ini apa nih? Wow, dapet glove juga Ini dari Calibre Calibre glove sama si tasnya Dan ini helm Oke Wow, bentuknya sih helm touring banget ini Bener-bener ready for touring banget Dari KYT, ini gue gak tau sih ini tipenya apa Cuman ini dari official Honda-nya Motifnya sih mirip-mirip ya Sama kayak cana gue Not bad sih Ini nomor 19, ini nomor besertanya Dan ini Oh, ada jaketnya juga tuh Kita ambil jaketnya Ini juga jaketnya sudah ready Wih Ya, oke lah jaketnya Ya Jaket simple gitu Ini juga dari Kayak ala-ala parka gitu sih sebenernya Ya, not bad lah Not bad nanti gue akan pake ini Besok pagi buat riding Ternyata di dalam tasnya itu Kita juga dapet barang-barang Mantap juga Ah, ini dia nih Barang-barangnya Ada ya Isi basah Kayaknya sih ala-ala protokol normal gitu Ini apa nih? Apa nih? Buff kayaknya sih Sanitizer Air mineral Apa ini, Cok? Oke Nice Serba protokol ya Oke, kayaknya itu aja deh Ini gue habis fitting-fitting baju Ya, ngefit sih Di body gue Cakep lah ya Ini bajunya Ya, cukup matching sih Ukuran L gue kebetulan Jadi yaudah paling seperti itu dulu Gue mau lanjut ngedit Habis ngedit gue istirahat Oke, sampai ketemu di besok pagi guys Bye-bye Pagi guys Oke, hari ini kita Udah mau siap-siap buat riding Mini touring leling kota Bandung Terus udah ada Bapak Rifti Bapak Rizky Sama antek-antek Honda disini Antek-antek Emang kerja disono Dan sepertinya nanti Mending langsung dilanjut aja di motor Karena kita disini masih gabut Jadi Bapak Rifti gimana semalam tidur aja nyenyak gak? Sikit ada keributan Apa itu keributan? Tau ada yang rantem Rantem Emang ya? Iya Bapak Rifti gimana? Istirahat disini Suara subuh pak biasa Suara subuh Apa tuh? Oh Oh, ada suara orang Eh, stok suruh lo Yaudah kalau gitu langsung dilanjut di motor ya guys Guys Sudah sampai di tempat motor Yang dimana nanti kita akan riding pakai ini Fondesnya Bezos 50X Jadi sekarang kita lagi ada di tempat safety ridingnya Honda Eh, ya ternyata luas juga tempatnya Dan ini katanya juga tempatnya baru Dibikinnya pada saat pandemi Ada track aspalnya sama ada track offroadnya disitu Cuman untuk vlog kali ini Gue mau fokus sama motor si merah Karena gue pakai motor yang itu kebetulan Sepertinya bagus gitu ya Karena gue ngeliatin person ini oke sih Kayak well gitu ya Yang warna merahnya ini sangat well Dan sebelum kita riding Walk round dulu motornya seperti apa Ini pertama kalinya gue bisa bikin fokus disini Tuh ya warnanya Warna merahnya gue suka banget Dan sangat mengingatkan gue sama kakaknya CB500X Basically sebenernya Memang DNAnya mirip kayak CB150 Yang udah pernah gue review Bagi temen-temen yang belum nonton Bisa cek link disini CB150R cuman ini versi lebih Adventure nya Karena dia suspensinya lebih tinggi Settingannya Terus settingan mesinnya juga dirubah Lebih fokus ke torsi Menurut temen-temen Reviewer sih bilangnya Motor ini torsinya lebih narik Ketimbang yang CB150R Dan makanya itu nanti kita akan coba pakai Di perkotaan seperti apa rasanya Sekalian nanti gue akan sambil review-review dikit Tentang motor ini Ada Moog CB650R Neo Sport Cafe Warna merah Unitnya cukup langka Di Indonesia Sebenernya basisnya sama kan CB650F Kalau punya Kang Tofi kan Tapi masih belum ada Electronic Edge nya sih Cuma itu aja Ya desainnya sih Memang tak lekang oleh waktu ya Guys Kita Udah mau siap-siap nih Udah padamu ready Semuanya Hai Semuanya nih Oke Gue pakai yang merah Semoga lancar Rutenya sih Katanya ada Ada yang Itu CB500 Mantap Kayaknya ini Kalau misalnya gue Naiknya begini Terlalu miring kayaknya Ini gini aja Kayak biasa Wow Ini dia Gue pertama kali Naikin Motor ini Ternyata Rasanya Pertama memang Agak tinggi Gue Dua kaki Jinjit Wajar sih Terus kedua Stang Dari rider ke stang Ini cukup Oke sih Gak terlalu jauh Pas lah Untuk ukuran tubuh Asia Tinggal nanti Kita Cara Riding nya Ergonomi ketika jalan Kita nyalain dulu Gak ada kill switch ya Kenapa ya Gak ada kill switch Oke Sudah nyalain Suaranya halus Kalau satu kaki Napak guys Iya gak Kalau satu Kalau satu kaki Napak Kalau dua kaki Jinjit Iya sama Berarti dong Oke sih Suspensi nya sih Cakep nih Showa SFF Cuy Gak main-main Spreaded function fork Gokil Kita tuh lagi ada di Tempat safety rating nya Honda Di sini Tempat nya ternyata Bagus juga sih Kita fokus ke instrumen Instrumen stang nya sih Basic Kayak saya B150R Pada umumnya Cuman Dan ini Ini bukan besi Tapi plastik Kondom gitu Di sini ada tulisan CB150X Untuk spesifikasinya Kalian bisa langsung Lihat aja Di sini Gue gak begitu apal Tapi yang jelas Sebenernya Speknya tuh Masih di bawah CB150 Cuman Dia lebih fokus Ke torsi Jadi harusnya sih Kayak 0-100 km per jam Harusnya lebih cepat ya Anjay Double visor guys Oke Jalan Hebo ya Hebo ya Hebo ya Hebo ya Wow Heh Dah Begini aja Biar suaranya Mantap Ini mah Turing manjay Jatohnya sih Cuman sengkanya Gue bisa nyicipin lah Ini motor Secara proper Anjay Foreader Marshall Baru para peserta Samping gue TMC Block Anjay Mirip Karakternya mirip Kaya CB150R Terus Ini dia Indikator speedometernya Ada Apa Odometer Ada speedometer Gear indikator Bar bensin Terus Ada jam Ada trip Satu Dua Basically Sama Seperti Yang Ada Pada CB150R Kalau Ngeliat Shrout Begininya Kaya area Cockpit Begitu Anjay Kayak pesawat Ya Cuman Ininya Berasa Gede Berasa Keren Menurut gue DNA Touring Dapat Banget Dan Posisi Ergonominya Memang Lebih Tegak Ketimbang CB150R Lebih Upright Lagi Dan Nenteng Sih Motor Pengawalan Ketat Brother Gila Touring Kayak Gini Wuh Unten Mau lewat Maafkan Mau lewat Nikung Nikung Wah Feel Nikungnya Enak Sih Karena Dibantu Sama Suspensinya Sudah Upset Ini Suspensinya Untuk Kelasnya Sini Enak Sih So Men Kan Main Halus Ini GG3 Kecepatan 30 Enak Sih Memang Gue Ngerasain Suspensi Belakangnya Cenderung Mirip SPS 150R Untuk Sebuah Motor Touring Ini Kayaknya Berarti Lebih Stiff Kurang Empuk Tapi Ya Namanya Suspensi Standar Pabrikan Yang juara Suspensi Depannya Dari Motor Ini Sama Ergonominya Dan Desainnya Desainnya Menurut Gue Tidak Jelek Amat Maksudnya Proper Kalau Bisa Dibilang Motor Touring Ini Proper Untuk Area Desainnya Dan Ergonominya Juga Yang Pas Untuk Apa Namanya Untuk Gue Bermanuver Oke Pengereman Ini Oke Maksudnya Untuk Untuk Ukuran Honda 150C Oke Spionnya Jelas Nggak Jelek Amat Menurut gue Pas Segini Kaki Kakinya Keren Dan Velg Keren Si Velg CB 150 Helm Surprising Yang Gue Pake Yang Gue Pake Ini Oke Juga Si Cuman Apa Ya Karena Dia Saiznya Kebesaran Gue Pikir Saiz L Pas Ternyata Saiznya MC Harusnya Jadi Biar Lebih Nge-grip Gitu Di Muka Bahasanya Nge-grip Ya Kayak Ban Cuman Cuman Emang Bener Si Dia Napas Pendek Ya Guys Napas Setiap Gear Motor Ini Karena Buat Incer Torsi Juga Si Pas So Pati Flyover Ini Memang Sangat Iconic Ya Jadi Sudah Otomatis Saya Rekam Bung Kapan Lagi Oh Iya Ini Kan Sudah Kecepatannya Sudah Lumayan Wind Shield Lumayan Buat Menghalang Angin Kita Lurus Ujung Burung Arah Ujung Burung Ini Guys Heboh Dah Heboh Pokoknya Heboh Saat Lagi Jalan Santai Gitu Ya Tiba Tiba Rombongan Kita Ini Diguyur Hujan Guys Jadi Mau Nggak Mau Kita Berhenti Dulu Untuk Pakai Jas Hujan Supaya Ya Biar Nggak Hujanan Apalagi Gitu Kan Lalu Dari Sini Kita Langsung Lanjut Lagi Ke Checkpoint Pertama Yaitu Tempat Di Warlos Jadi Yaudah Tonton Terus Saja Guys Sempat Grimis Grimis Agak Deras Jadi Memang Harus Pakai Jas Hujan Dulu Biar Aman Perjalanan Dari Pemberhentian Tadi Untuk Ganti Jas Hujan Menuju Ke Warlos Itu Sebenarnya Nggak Butuh Waktu Lama Karena Memang Jarak Nya Udah Deket Sebenarnya Cuma Karena Kita Lewatin Jalan Ujung Burung Ini Yang Dimana Cukup Padat Rame Dengan Masyarakat Yang Lewati Jalur Ini Ada Mobil Motor Truk Lengkap Pokoknya Tapi Lucunya Kita Ganti Jas Hujan Terus Pas Kita Jalan Lagi Dari Start Pemberhentian Tadi Kita Ganti Jas Hujan Malah Nggak Hujan Coba Malah Kering Jadi Hujannya Iseng Gitu Kayak Hujan Yang Ngotorin Doang Dan Kita Pake Jas Hujan Ini Jatohnya Jaga Hujan Kita Nggak Usah Lepas Ganti Lagi Berhenti Lagi Kita Sempet Ngelewatin Jalan 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 Alternatif Yang Wah Ternyata Cukup Seru Juga Karena Kita Ngelewatin Jalanan Yang Super Nanjak Bisa Dibilang Pedesaan Yang Menurut Gue Juga Kayak Jalan Turing Jalan Jadi Jalan Ini Bermain Di Gigi 2 Dan 3 Aja Dan Surprising Motor Ini Ditanjakan Ternyata Narik Juga Enteng Terus Juga Bertenaga Asal Itu Nggak Kehilangan Momentum Ketika Kalian Ngegas Kalau Misalnya Kalian Lagi Nanjak Ngegas Terus Tiba Tiba Ngerem Wah Itu Rasanya Lumayan Langsung Berasa Banget Boyoknya Mengingat Karena Motor Ini Cuma 150 Cc Tanjak Nanjak Gila Tanjak Nanjak Jalannya Super Nanjak Parah Udah Mulai Kayak Jalan Jalan Turing Ini Kamera Gua Mati Nggak Tau Kenapa Harus Dilepas Baterainya Baru Pasang Lagi Makanya Gua Ngerekam Pake Ini Oh My God Vue Bagus Banget Jadi Akhirnya Kita Sampai Warloss Yang Dimana Tempatnya Kayak Warung Warung Gitu Warung Warung Ngasuh Cuman Kita Nampes Sana Hujan Langsung Aduh Emang Deh Cuacanya Random Banget Disini Sampe Checkpoint Pertama Di Warloss Ini Kita Cuma Dikasih Waktu 15 Menit Aja Seperti Kayak Waterbreak Kita Makan Cembilan Ya Ke Toilet Ya Apa Gitu Kan Dan Sebenernya Juga Nggak Ada Momen Yang Spesial Banget Disini Karena Kebetulan Hujan Gitu Ya Jadi Gue Putuskan Untuk Skip Lanjut Ke Perjalanan Berikutnya Karena Kita Dari Warloss Kesini Akan Menuju Ke Maribaya So Check it out Guys Hujan 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 Hujanan Hujan Hujanan Ini Hujan 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 Semoga Juga Suara Gue Kedeberan Gitu Kan Semoga Hujan 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 Kalau Ditanjakan Begini Tuh Dia Dapet Gitu Gak Pernah Lost Jadi Kalian Main Di Gigi Satu Dan Dua Aja Dek Powerful Tih Rasanya Torsinya Berasa Banget Jadi Kalian Jangan 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 Khawatir Untuk Kalau Misalnya Butuh Torsi Ditanjakan Karena Aman Gitu Ya Hutan Dan Dingin Halo Jalanan Kuring Ini Gue Demen Gue Demen Jalanan Kuring Kayak Lebih Jelas Kuring Karena Kuring Itu Bukan Soal Detinasi Tapi Lebih Kira Jalan Karena Ketika Kita Sudah Sampai Detinasi Ya Kita Akan Cerita Perjalanan Yang Udah Dilewatin Ya Kan Karena Kalau Udah Sampai Udah Sampai 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 Moment Serunya Adalah Ketika Kita Sampai Ada Yang Bisa Diceritain Yaitu Perjalanannya Guys Wuh Keren Bro Buset Ini Makina Tawan Ini Ke Rutenya Bro Rutenya Manjak Begini Bro Jaga Jarak Ini Bro Bahaya Jalanan Mulai Licin Licin Ini Dia Yang Dicari Jalanan Hancur Untuk Mengetes Suspensinya Apakah Bisa Belum Rusak Rusak Amat Ini Sudah Mulai Aja Sih Tapi Belum Purnia Begini Gila Bagus Banget Cuaca View View Alam Itu Emang Gak Pernah Salah Aspal Jalanannya Campur Aspal Sama Beton Suspensi Depannya Suspensi Belakangnya Kalau udah Ngelewatin Berjalan Begini Dan kita Berdiri Oke Wah Bebatuan Rikir Jalan Betek Kayak Gini Banyak Minyak Minyak Aspal Jadi Kayak Ya Berbahaya Guys Wah Itu kesitu Jalanannya Edan Gokil 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 Tenaganya Kalau Wah Ada mobil Baru mau ngomongin tenaga Tenaganya Kalau Jalanan Begini Mulai Mulai Ini ya Pinter-pinter Kita ngatur aja Buset Dilongsor Edan Wah Jati Guys Jati Guys Jati Guys Iya Oke Mulai Mulai melewati jalanan yang Sangat Menantang Jangan sampai Lost aja Ini tenaganya Kalau lost Udah Agak sulit Buat nanjak Pokoknya Pokoknya Pinter-pinter Kita mainin Momentum Momentum Gear Ini dia Cari-cari Mantap Ini dia Bro Jalanan Offroadnya Lumayan lah Buat tipis-tipis Putan Gila Jalanan Jalanan Begini Berasa Turing Mini Turing Yang Niat Seru Kapan Lagi Lihat Motor Polisi Di Bawah Jalan Begini Sumpah Logo Suka Bapak Nih Suka Nih Suka Cakep Harganya 32 Jutaan Padahal Lebih murah Dari Honda ADV Yang Matic Itu Better Pilih Ini Kalau Gue Pribadi Dan Memang Sebes Rossmobil X Fokusnya Turing Jalanan Apal Atau Beton Kalau Offroad Cuma Dikit Dikit Bukan Spesialis Karena Dia Fokus Jalan On Road Bukan Offroad Banyak Mobil Lewat Kenapa Giliran Jalan Rusak Banyak Mobil Lewat Sedangkan Tadi Pas Jalan Beton Dikit Gitu Emang Respawn NPC Kita Kan Sedang Berada Dalam Dunia Simulasi Pokoknya Kalau Jalanan Gini Tatapan Itu Pandangan Harus Kedepan Jangan Lihat Kebawah Karena Kalau Lihat Kebawah Kita Jadi Ini Aja Nggak Fokus Dan Berbahaya Jadi Biarkan Motor Mengalir Apa Adanya Kayak Air Tatapannya Harus Kedepan Dan Fokus Oke Motor Kopling Kopling Enak Ini Enteng Kopling Ayo Kang Tovik Pasti Bisa IWB Telah Menyalip Apakah Bisa Mempertahankan Posisinya Gila Ini Kita Riding Deket Deket Berasa Pro Ya Akhirnya Kita Bukan Beton Bukan Aspal Sembari Nyicipin Ya Kaki-kaki Dari CB150X Ini Yang sudah Upset Down Dengan Menggunakan Suspensi Dari Showa Yang Dimana Menurut Gue Ayunannya Enak Banget Kalau Misalnya Kita Riding Sambil Berdiri Terus Ngelewatin Jalanan Rusak Begini Asli Bikin Pede Gitu Loh Jadi Nggak Ngerasa Kagok Plus Handling Nya Juga Enteng Terus Juga Banting Ringan Pokoknya Kalau Misalnya Kalian Ngelewatin Jalanan Kayak Begini Asli Men Jangan Duduk Better Berdiri Karena Handling Nya Jadi Lebih Nurut Menurut Gue Dan Kita Ngelewatin Jalanan Rusak Kurang Lebih 15 Menitan Sampai Akhirnya Kita Sampai Di Maribaya Sampai Di Checkpoint Kedua Kita Di Maribaya Sama Seperti Pemberhentian Sebelumnya Jadi Kita Di Maribaya Ini Cuma Dikasih Waktu 15 Menitan Untuk Waterbreak Makan Cemilan Istirahat Sebentar Dan Habis itu Lanjut Lagi Pemberhentian Berikutnya Yaitu Di Gunung Tangkuban Perahu Yang Dimana Kita Tetap Gas Riding Walaupun Kondisi Cuaca Hujan Hujanan Dan Dingin Wah Gila Pokoknya Tonton Terus Saja Dari Maribaya Kita Langsung Lanjut Lagi Menuju Pemberhentian Berikutnya Yaitu Checkpoint Ketiga Yang Dimana Lokasinya Ada Di Gunung Takkuban Perahu Nah Tentunya Dari Jalan Ini Kita Sudah Mengarah Ke Lembang Cuma Seperti Yang Kalian Bisa Lihat Sendiri Ini Cuacanya Hujannya Gak Berhenti Berhenti Jatuhnya Kayak Wet Touring Dan Selain Basah Tapi Cuacanya Men Dingin Ini Sebenarnya Gue Sudah Cukup Menggigil Dan Perjalanan Ini Memakan Waktu Kurang Lebih Ada Kalilah 30-45 Menitan Kita Sampai Di Gunung Takkuban Perahu Cuman Guys Pas Kita Sudah Mau Mendekati Gunung Takkuban Perahu Wah Itu Men Yang Namanya Kabut Buset Tebel Banget Edan Kayak Di Film Silent Hill Buset Serem Banget Jarak Pandang Ada Kurang Lebih 10-15 Meter Jadi Memang Cukup Pendek Gimana Tebel Banget Kayak Gini Bro Jadi Kayak Gue Ngerasanya Mini Turing Tapi Kayak Beneran Turing Gitu Karena Vibes Ya Bener-bener Kayak Begini Vibes Turing Banget Pokoknya Nikmatin Aja Guys Gila Gila kabutnya Mantep Ini Baru Petualang Alhamdulillah Sampai Juga Kita Di Gunung Takuman Perahu Ini Walaupun Cuacanya Hujan Tapi Tetap Rame Banyak Orang Yang Berkunjung Kemari Aduh Gatau Lagi Ini Gue Bener-bener Kedinginan Dan Kita Disini Dikasih Waktu Kurang Lebih 15 Menitan Aja Jadi Disini Gue Mau Mencoba Sedikit Mendokumentasikan Pengalaman Gue Disini Waktu Ketika Full Kabut Dan Full Hujan Begini Wah Gila Sih Gokil Kabutnya Edan Tebal Dan Hujan Awet Lagi Edan Dingin Banget Basah Nih Gila Gila Ini Kabut Kabutnya Edan Kita Di Tangkuban Perahu Sorry Aduh Basah Lagi Bukan Main Bener-bener Yang Namanya Kabut Ya Kabut Gak Kelihatan Bro Edan Ini Baru Pertama Kali Gue Ketang Kuan Perahu Dengan Cuaca Yang Seperti Ini Aduh Basah Lagi Sorry Kalau Basah Aduh Gila Ini Terbaik Terbaik Yang Seharusnya Kita Berhenti 15 Menit Cuman Karena Gue Dan Para Peserta Lainnya Pada Kedinginan Jadi Diputuskan Untuk Berangkat Lebih Awal Ke Pemberhentian Berikutnya Yang Dimana Pemberhentian Berikutnya Ini Adalah Checkpoint Terakhir Karena Sudah Waktunya Untuk Kita Makan Siang Kita Makan Siang Itu Ada Di Bill Range Jadi Dari Gunung Takun Perahu Ini Kita Mengarah Turun Yang Dimana Jarak Nggak Begitu Jauh Cuma Memakan Waktu 15 Menit Jadi Memang Jalannya Cepet Cuma Karena Cuacanya Masih Hujan Begini Jadinya Masih Pelan Pelan Karena Kita Lebih Mengutamakan Keselamatan Jadi Santai Gitu Gokil Bukan Pokoknya Cuaca Di Lembang Disini Kapan Lagi Loh Bisa Riding Ditemani Cuaca Seperti Ini Plus Ditemani Motor Baru Dari Honda CB 150 X Mantep Guys Sampe Dibirang Mantap Akhirnya Mantap Oke Guys Kita Mau Makan Siang Dulu Raper Gila Dingin Banget Parah Oke Let's Go Guys Makan Dulu Guys Ini Gue Sama Refby Kita Makan Ayam Adanya Tadi Ada Pilihan Ikan Nama Ayam Cuman Gue Ayam Ada Blow Rizky Yang Tidak Lagi Bukan Blow Amin Terima kasih Jadinya apa dong Serius Ganti nama channel Atau jadi Sama Bini Rizky N Bunda Emon Atau R&B Anjir Bagus R&B 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 Rizky N B E B Bunda Emon R&B Bagus Todos R&B 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 LL R&B 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 Nah itu dia videonya Jadi ya gue putusin untuk gue akhirin aja video touringnya disitu Dan lanjut disini sudah banyak banget pertanyaan dari kalian Yang di postingan Instagram gue yang ini Nah bagi temen-temen yang sudah nanya Terima kasih banyak Ya sembari review-review dikit lah pengalaman gue bersama Honda CB150X Waktu touring kemarin Ini ada komentar dari Varela Dityo Yang pasti bantingan suspensinya kayak gimana Nah untuk soal suspensi dari motor tersebut Gue sangat suka banget terutama suspensi depan Karena kebetulan kan dia sudah upside down Dan sepanjang video touring juga Gue suka ngomongin soal suspensi yang dimana ternyata performanya mantep banget Ayunannya enak dan pastinya rasanya pun juga enak gitu ya Sayangnya suspensi belakangnya gak bisa mengimbangi keenakan dari suspensi depan Karena menurut gue suspensi belakangnya itu cenderung keras untuk sebuah motor adventure Dan selama jalan rusak waktu gue lewatin yang jalanan non aspal gitu Yang offroad dikit-dikitnya itu Terutama di jalanan bebatuan Gue hampir sama sekali gak pernah duduk waktu gue naik motor tersebut Jadi gue ridingnya tuh full berdiri Alhasil gue gak begitu ngerasain banget Suspensi belakang itu rasanya seperti apa Tapi kalau cuma di aspal waktu kayak jalanan biasa gitu Memang sih suspensi belakang itu cenderung keras Apalagi kalau misalnya ada gajlukan atau jalan lubang gitu ya Itu berasa lumayan Tapi kalau ngomong suspensi depan Mantap Terus ada komentar dari Hikmal Utfiabrar Tinggi Bang Jodi berapa? Apakah jijit naik CB150X? Tinggi gue itu rata-rata kayak tinggi orang Indonesia Itu kurang lebih 170 cm Dan gue naik motor itu jijit kalau dua kaki Tapi kalau satu kaki aman Karena sejatinya motor adventure itu rata-rata memang seat heightnya rada tinggi Dan begitu juga dengan Honda CB150X Dia itu seat heightnya 8-1-7 mm Sebenarnya sih gue kalau dua kaki gak begitu jijit balet banget Masih nyentuh lah setengah kaki gue Jadi sebenarnya untuk orang-orang kayak tubuh Asia Orang Indonesia pada umumnya sih harusnya aman ya Jadi gak begitu kagok Kenapa? Karena bobot kosongnya sendiri itu cuma 139 kg Which is itu menurut gue ringan untuk kelas 150cc segmen adventure Karena di Indonesia segmen adventure 150cc Ya cuma Honda doang Cuma CB150X Terus ada komentar dari Rafit underscore Adren Pendapat jujur Bang Jod mengenai desain motornya Jujur ya desainnya sebenarnya gak jelek-jelek banget Terutama di area depan Dari kayak tengah ke depan itu menurut gue proper banget Cuma yang untuk bagian tengah ke belakang Gue kurang demen Maksudnya kayak motor CB150R Yang dimana motor itu ya motor naked Tapi ya gak keliatan adventure-nya gitu ya Overall kalau desain menurut gue Dan penilaian gue pribadi Kalau misalnya dari 0 sampai 10 Gue paling ngasih nilainya 7 Lalu ada komentar dari Bilal Fadlur 26 Kapasitas bensinnya berapa Bang? Untuk kapasitas tankinya itu 12 liter Dan kalau misalnya ditanya konsumsi BBMnya Irit banget Parah men Senormal-normalnya orang ngegas motor pake motor itu 35 sampai dengan 40 km per liter Jadi semua itu tergantung cara kita ngebawanya ya guys Cuman pada dasarnya sih untuk motor kayak gitu Udah irit ya Terus lanjut lagi dari Femmas Cornelius Tenaga dan torsinya gimana Bang? Soal torsi Gue bilang di video touring itu Memang lebih nampol ya Lebih berasa tarikannya ketimbangnya versi nakednya Karena memang dia ada tweak sedikit di area settingan mesinnya Sehingga bisa menghasilkan torsi yang lebih berasa gitu ya Ketimbangnya versi nakednya Cuman yang gue rasain adalah Si nafas tiap gearnya Si Honda CB150X itu jadi lebih pendek ketimbang versi nakednya Jadi mungkin itu sih yang harus dikorbankan Jadi nafasnya sedikit lebih pendek Dan itu juga subjektif ya guys Ada yang suka ada yang enggak Terus untuk powernya sebenarnya motor ini bukan didesain untuk motor yang kencang atau apapun Secepat-cepatnya motor itu berlari juga gue yakin Cuma kayak 100 km per jam aja udah bersyukur gitu ya Bisa nyentuh 100 km per jam Karena sejatinya motor ini bukan buat horsepower maniak gitu ya Lebih ke torsi dan lebih ke kenyamanan saat berkendara dengan menggunakan motor Honda CB150X Jadi itulah tanggapan gue Dan mungkin terakhir ini ada komentar dari Afif.nh Gimana rasa handlingnya dibanding varian CB atau CBR150R Untuk CBR150 sendiri yang versi sportnya Terus terang gue belum pernah nyobain Cuman soon gue akan nyobain motor tersebut Jadi ditunggu aja guys Jangan lupa subscribe dulu dan like dulu video ini ya Unten Dan untuk yang versi nakednya Full reviewnya sekali lagi gue coba taruh Link video reviewnya di deskripsi video ini Tapi kalau sebagai perbandingan handlingnya menurut gue Daripada yang versi nakednya Lebih enak yang Honda CB150X ini Karena dia mempunyai suspensi yang mungkin jaraknya itu Yang mungkin tipenya yang lebih tinggi kan Biasanya kalau motor adventure itu Cenderung handlingnya lebih enak ketimbang yang versi nakednya Kalau yang versi nakednya itu masih Lebih berasa sportynya Lebih berasa stiffnya Sedangkan kalau untuk agilitynya Gue lebih pede dengan menggunakan Honda CB150 yang versi X Yang versi adventurenya Plusnya menurut gue pribadi Dan selama apa yang udah gue cobain Dia tuh gak bikin kagok guys Jadi kalau misalnya kayak manuver yang memang close call Atau yang mepet-mepet Atau yang kayak dadakan harus banting kanan Atau banting kiri setir gitu ya Itu nurut lah Istilahnya handlingnya itu enteng Nurut dan presisi Cuman kalau soal presisi Dan untuk handlingnya diajak ngebut Gue lebih sukanya CB150R Karena dia memang ada karakter sportynya Dan bukan untuk menghadapi medan-medan Yang cenderung ekstrim Kayak CB150X Dan ya paling itu aja guys Soal review dari Honda CB150X Semoga terjawab semua Dan sorry banget Kalau misalnya pertanyaan dari kalian Gak semuanya gue jawab Jadi secara langsung Motor itu menjadi pionir Terus kedua juga Pertama kalinya muncul Menurut gue juga speknya Gak apa ya Gak abal-abal banget Malah cenderung bagus gitu ya Dan yang terakhir sih Harganya ya Harganya menurut gue Worth it ya Untuk motor seperti itu Yaitu kurang lebih 32 juta On the road Jakarta Dan itu menurut gue Bagus banget Positioning harganya Dan lebih murah loh Dari Honda ADV Yang metik guys Yang sudah 36-37 juta gitu ya Tapi memang motor ini Belum ada ABS nya guys Jadi ya Kalau bisa ada ABS nya Mungkin harganya bisa kayak 35 atau 36 Ya setara ADV sih Jadi paling itu aja guys Untuk video review dan touring Menggunakan Honda CB150X Sekali ini Dan sekali lagi Gue mau terima kasih banyak Kepada We love Honda Yang sudah mengajak gue Untuk touring bareng gitu Kalau kalian ingin beropini Tentang motor ini Honda CB150X ini Jangan lupa untuk tulis Komentar kalian di bawah Dan sekali lagi guys Kalau misalnya kalian suka Dengan video seperti ini Jangan lupa kasih like Dan kalau misalnya kalian belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Peace Sub indo by broth3rmax